Dari pendopo rumah dinas Bupati, Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud juga melepas mahasiswa UMNO Kebumen yang akan KKN di 33 desa di Kabupaten Kebumen. Selain diminta memperhatikan protokol kesehatan, mahasiswa juga diajak membuat program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lokasi KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan menjelaskan kegiatan tersebut diikuti oleh 90 mahasiswa. Mereka akan mengikuti KKN di 33 desa di 18 kecamatan. Ada pun kegiatan akan berlangsung selama 2 bulan ke depan, terhitung dari 20 Oktober 2020 hingga 20 Desember 2020. Rektor UMNO berpesan kepada para mahasiswa agar tetap memperhatikan protokol kesehatan selama menjalani program tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat membuat program kerja KKN terkait pencegahan COVID-19. Sementara itu Bupati Kebumen menyambut baik kegiatan tersebut. Pihaknya berharap para mahasiswa nantinya bisa turut serta membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di tempat prakteknya. Salah satunya dengan cara mengajak masyarakat menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lebih lanjut menurut Bupati yang perlu menjadi perhatian di tengah pandemi COVID-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan sosial. Untuk itu, Bupati berharap kehadiran mahasiswa KKN UMNO Kebumen dapat memberikan sumbangsi solusi, inovasi, serta berbagai alternatif lainnya untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.